Intro Yo guys, welcome back to my channel di Bahamut VGC Kali ini, gue akan mereact Sneak peek dari Battle Pass Season 4 Trailer, dimana ada Absol dan Pikachu Holoware leak Ini gue ada dari YouTuber bernama Agent Persuasion Nanti gue akan taruh di deskripsi, thank you for the leak-nya Ini untuk Battle Pass, next Battle Pass ya guys Yuk kita nonton aja Kita lihatnya ya Wah, temanya seperti Kayak drama musical guys Absolonnya juga Oke Keren sih Oh, pantes ya Sticker bentuk Wih, 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 ultinya Waduh, emas, emas semua tuh Pikachu-nya juga ya, tuh ada musik-musik gitu ya Sticker, kan udah ada ya Sekarang tuh udah ada sticker-sticker buat naruh di, apa sih, di profile Oh, ya bener ini The Next Battle Pass ya guys Oke lah Untuk The Next Battle Pass-nya nih kita lihat di sini Yang bener-bener harus dilihat itu adalah di bagian sininya Ini yang ada bakal ada di Battle Pass next-nya Paling penting itu dilihat dari Absol ya Gue gak tau ini bener atau enggak Tapi terlihatnya sih sepertinya bener ya Karena gak mungkin ini video bocor Tapi ternyata gak dikuatan sama Ensen gitu Untuk stylenya juga oke-oke ya Ini kayak lebih ke Temanya lebih ke drama musical ya guys Untuk, apa namanya, skin Absol-nya Mantap sih guys Menurut saya sih mantap Not bad Untuk Absol-nya Pikachu-nya Lagi-lagi nih Pikachu ya, aduh Ya untungnya sih ini beli Battle Pass Dapet dua-duanya gitu Kalau misalkan nanti naik level gitu So oke Selain untuk gue membocorkan ini Gue agak sedikit sekalian mau menjelaskan Apa namanya Menjelaskan patch yang sudah terjadi Di patch 1.3.1.2 Yang kemarin gue sempat live Untuk memainkan Sharina Spam Sharina Di sini ada beberapa Yang di buff dan di nerf Oke Pertama Ini Kalau kalian buka UniteStripDB.com Kalian lihat patch-nya Ini lebih detail guys Jadi di sini itu Patch-nya jelas banget Ada Detail percentage-nya Nih kalau di sini Kalian bisa lihat Greninja Itu Boosted Attack-nya Bug Fix ya Slow on hit Bug Fix Terus ada double team Dulunya double team itu Setau gue sih Sakit banget sih Double team Double teamnya melakukan Water Shuriken itu sakit banget Terus Water Shuriken-nya Cooldownnya Nedaikin 1 detik tuh Kan jelas banget tuh 5-6 Slow on hit Bug Fix Water Burst Shuriken juga Slow on hit Bug Fix Ada bug-nya ya Gue juga gak terlalu sih Greninja sih Bug-nya kayaknya gak terlalu kelihatan sih Nih yang kedua Lucario Wah di nerf lagi guys Kemarin gue cobain Lucario sih Kacau sih Kalo kalian liat nih PUP Uncharge-nya Turun sampai 50% Luar biasa Gue gak ngerti sih Gila banget ini Terus juga Charge-nya Kalo di charge Itu turunnya sampai 70% Gila sih Gila-gila-gila Kacau-kacau Kacau-kacau Lucario sih kacau banget ini Di nerf-nya Lalu Steed Fast Steed Fast-nya udah Sempet di nerf juga Sekarang di nerf lagi Value Decrease Formula TBD Nah kalo TBD ini Berarti belum tau ya dia ya Belum dihitung Tapi ya Setelah Kalo misalkan Kemarin gue udah coba Lucario sekali Itu sangat Berdampak guys Kacau banget Untuk Gridden Di nerf nih Covet-nya Jadi Tambah 2 detik Gila cooldown-nya Terus Buff duration-nya Maksudnya Buff duration-nya Itu Mungkin pada saat dia Jalan kali ya Jadi 6 detik Abis itu Buff Speed Lower Itu Oh Nodz-nya Buff Speed Lower-nya Oh Oke-oke-oke Lalu Zeraora Kalau Zeraora nih Kalo kalian tau Zeraora itu Discharge Dan ulti Itu sakit banget Disini di nerf guys Kalo kalian liat ya Shield-nya Dikurangin tuh Value-nya Terus damage-nya Kurang 6% Lumayan sih Lumayan Lumayan Terus nambah damage-nya Juga per levelnya Jadi 2 2 2 2 Oke Terus spark-nya Juga sempat Ada bug ya Control Adjust Jadi bisa di adjust Ulti-nya Plasma Gale Itu Kurang sampai 48% Hampir 50% Ini berasa sih Oke Talon Flame Aerial Ace-nya Cooldown-nya jadi Lebih cepat ya 5 detik Fly Movement Speed Reduce Oke Jadi pada saat terbang Dia biasanya tuh Lumayan kenceng Jadi Lebih lelet gitu Kalau gue baca ini ya Fly Movement Reduce Untuk Aerial Ace-nya Kayaknya makin OP Biasanya kombonya tuh Brave Bird Aerial Ace Itu bisa sampai 2 kali Tapi kalau misalnya 5 detik begini Kalau gue gak Miss Calculation Harusnya Aerial Ace-nya Itu bisa 3 kali Mantap sih Nah Beberapa Pokemon Ada yang Levelnya Move Learn-nya Itu lebih cepat Dan Evolve-nya Evolve-nya juga Lumayan cepat Kalau Evolve-nya Lumayan cepat Itu ada yang Paling signifikan ya Gardevoir Garchomp Dan Mamos One 3 ini Yang biasanya Evolve-nya itu Di 6 dan 10 Sekarang jadi Di 5 dan 9 Lalu Move Learn-nya Itu dari yang 6, 8, 10, 12, 14 Ini sesuai ini Jadi 5, 7, 9, 11, 13 Lebih cepat Satu level semuanya Disini ada tambahan Ininya ya Dari Garchomp Dimana Garchomp Can no longer Crit With Dragon Claw Or Dragon Rest Oh ini Ditambahin ya Supaya orang Gak Menyangka Kalau misalkan Dragon Claw Or Dragon Rest Itu bisa Crit Kalau Crit Sakit banget Tapi Garchomp Sekarang sih Menurut gue sih Sudah signifikan OP sih Menurut gue Terus juga Gardevoir Juga jadi oke Dimana level 9 Udah bisa Ulti Black Hole Itu Ganggu banget Kalau lagi War Dread Now Kalau Bang Moswe High Horse Power Active Quicker Oke High Horse Power Jadi lebih cepat Nah Ini Lumayan nih Ini info paling penting Karena High Horse Power itu Animasinya lama Sekarang jadi lebih cepat Jadi harusnya bisa Dimenggrup Pergunakan Lalu Nah ini Snorlaxnya Belum saya jelaskan Snorlax itu Biasanya Kalau yang sering pakai Akan sering Yang namanya Teriak Di level 6 Dan di level 8 Itu lama banget Levelingnya Even pakai XPCR pun Juga lama Terus ultinya pun Dapat di level 10 Sekarang Sekarang Itu Heavy Slam Di level 5 Heavy Slam Dan Flay Lalu Si Yaun Dan Block Itu jadi level 7 Disini ada Block Bug Fixnya Block no longer Has Blocks Damage Reduction And Blocks Damage Reduction Now actually Works properly Jadi Si Block itu Damage Reductionnya Lebih cepat Di awal Langsung tuh Dia bilang Damage Reduction No actually Works properly Jadi kayak lebih cepat Di awal Lalu Flay Durationnya Dari 4 Jadi 5 Sebenernya Kalau misalkan Team Fight Or Ya Turnamen gitu Flay Itu jarang sih Snorlax itu Pasti Heavy Slam Sama Block Ya Kadang-kadang Si Yaunnya Itu lumayan juga Buat Team Fight Jadi Untuk Snorlax Oke sih Sekarang udah makin oke Terus ada Various Minor Black Fix Ini Elder Gloss Anger Kramoron Blastus Silveon Ini beberapa Banyak yang Bug Nah ini dia Ini notes yang paling Berefek di Turnamen Ataupun Kalian bermain Ya lagi push rank Atau apa Dimana sekarang Heals on score Dari 25% Max XP Yang biasanya Main scoring Sekarang jadi 10% Max HP Nambanya Jauh banget kan Bedanya 15% Ini bagi Pemain Scoring Yang HP Nya gede Kayak Crustle Snorlax Blissey Dan lain-lain Sebagainya Healingnya udah Nggak terlalu banyak Karena berkurang 15% Lumayan jauh Lalu Middle Goal Dan Base Goal Passive Healnya Itu naik Naik ya Untuk Passive Shieldnya Disini sih Belasih TBD ya Tapi Ya Significant Lumayan lah Ada tambahan Lumayan Lumayan berbeda Lumayan bertambah Untuk Ya Middle Goal Base Goal Lumayan berasa Jadi kalau misalkan Kalian jagain Base kalian Itu lumayan berasa Terus Amount of energy Drop on Death Adjust Oh di adjust Dulu mungkin Amount of Dead Amount of energy Dropnya Itu nggak di Apa ya Mati Misalkan Bawu 50 Mati Itu mungkin Dulu Mati Sembarang aja Kali Nggak dihitung Sama si Tencent Sekarang Mungkin Dihitung Misalkan At least 50% Jatuh Drop Terus Apa lagi Master rank Rating Adjust So that It increase More easily Oke Ini udah mulai berasa Nambahnya lumayan banyak Tapi berkurangnya Nggak terlalu banyak Jadi kayak Nggak sia-sia Kalau zaman Awal-awal Lebih parah Kalau dulu Dulu main ya Plusnya saat 5 6 4 5 6 2 4 5 6 Minusnya berapa? 20 12 14 Nah Sebelum patch ini Lumayan Nambahnya bisa 12 Tergantung musuhnya Musuhnya yang gila Sekarang nambah bisa 14 16 Kalau musuhnya gila Kalah nih Paling minusnya 4 5 Nah sekarang Mungkin lebih di adjust lagi Saya nggak tau sih Sekarang The rank Match performance point System has been adjusted Players can now Prevent the loss Of ELO After losing Or ranked match In exchange Or reduction Kalau dulu Ini untuk yang ranknya Belum master ya Yang masih Veteran Ultra Gitu-gitu Jadi dulu Kalau dulu kan yang hilang kan Diamondnya ya Kalau sekarang yang hilang itu Performance points Yang penting ada performance points ya guys Jangan lupa Ada satu yang belum gue bahas Dimana Citrus Berry No Venice Venice Pause After 5 minutes Regardless of Outer goals Oke disini gue udah pernah coba main So Kesimpulannya adalah Setelah Setelah Menit 5 Game Mulai Citrus Berry Akan Tidak Ada Lagi Maksudnya Kalau udah dimakan Ya nggak akan kembali lagi Biasanya kan selalu refresh Kalau First goalnya itu Masih ada ya Ini kan cuma ada di first goal Cerita ini Citrus Berry Jadi kalau misalkan Misalkan Menit 5 Lewat 10 detik Itu Citrus Berry nya Kalian ambil Lewat dari menit 5 Sudah tidak akan ada Citrus Berry lagi Selamanya sampai game itu berakhir Gitu Jadi untuk Patch kali ini Menurut gue sih Cukup adil Tapi Sepertinya Lucario Kalau boleh Di Analisis ya Khusus Lucario Karena saya juga pemain Lucario Jangan pernah bermain PUP lagi Karena damage nya lumayan Signifikan Berkurang Kalau mau main yang kayak model PUP Saya sarankan Silahkan kalian bermain Ke Sarina Untuk gameplay Sarina Saya juga Udah ada Sebelum Kemarin Ada post Nanti saya akan post kembali Main Sarina Dengan Other Health item Dan Move yang berbeda Saya sudah mulai Ada menemukan So Ini aja Yang bisa saya bagikan Untuk Battle Pass Season 4 Trailernya Ini leak ya guys Dan Pembahasan Patch kemarin So thank you guys Yang udah nonton Konten ini Semoga berguna Dan share ke teman kalian Jangan lupa like Comment dan subscribe Ke channel gue Di Bahamut VGC Bye bye Love you from Bahamut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax